Selamat datang, terima kasih untuk video kali ini akan men-sharingkan bagaimana cara menampilkan atau menghilangkan item-item yang ada di taskbar di Windows 11 bisa kita lihat defaultnya untuk item-item akan ditampilkan secara default atau ditampilkan semuanya oleh Windows kita bisa lihat ada task view, ini juga ada seperti informasi atau berita dan ada pencarian juga misalkan kita ingin menampilkan atau menghilangkan supaya tidak tampil di bagian taskbar, kita bisa atur di bagian sini kita klik kanan di bagian taskbar, kemudian pilih taskbar setting disini kita bisa men-nonaktifkan atau men-onkan item-item yang diperlukan atau yang tidak dibutuhkan misalkan taskbar ini saya mau hide, maka dia akan dihilangkan, bisa kita lihat co-build preview berarti yang bagian oke tidak tampil disini, coba kita off kan, kemudian task view yang ini kemudian widget, widget berarti coba kita matikan, widget berarti yang ini kemudian chat juga bagian yang ini kita off kan juga oke, jadi sekarang sudah lebih sedikit ketimbang yang sebelumnya misalkan kita ingin menampilkannya kembali, tinggal kita sama dengan cara sebelumnya klik kanan, kemudian bagian taskbar sini kemudian pilih taskbar setting kita bisa menampilkan bahkan untuk pencarian kita bisa menampilkan icon-nya saja icon label atau set box kita kembalikan ke semula, kita on-con semua oke, ini CO pilot preview yang ada disini cara yang kedua kita bisa masuk ke start menu sebenarnya langkahnya sama, cuman untuk yang cara yang kedua ini, secara prosedural, kita masuk dari start menu kemudian pilih setting, kalau tidak muncul maka kita bisa lakukan pencarian disini ketikan setting atau pengaturan dalam bahasa Indonesia kita pilih satu kali kemudian di bagian menu sebelah kiri, kita pilih personalize kemudian kita scroll kita cari taskbar di bagian menu sebelah kanan akan tampil seperti yang sebelumnya jika akan men-hide tinggal di-hide off untuk menampilkan lagi kita on-con lagi oke, sekian untuk video kali ini semoga bisa membantu dan jika berkenan untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati